Untuk informasi terbaru terkait pengamanan sekitar Bawaslu di Jalan MH Tamrin, kita bergabung dengan Teddy Fernando. Teddy, bagaimana situasi terkini di sekitar Bawaslu? Ya, baik, Moti. Kondisi terkini di Bawaslu bisa Anda lihat di belakang saya saat ini memang penjagaan sangat ketat dilakukan oleh pihak kepolisian dari berbagai satuan, baik Satuan Brimob maupun Sabara dan Satuan lainnya bisa Anda lihat saat ini berbagai perlengkapan sudah disiapkan di depan gedung Bawaslu RI dan beberapa kendaraan taktis juga ada water cannon dan juga barakuda yang saat ini sudah dinyalakan untuk memanaskan mesin dari barakuda ini dan bisa dilihat memang saat ini kondisi jalan di MH Tamrin ini masih ditutup dan masih diblokade oleh blokade beton dan juga kawat berduri. Dan untuk kondisi sekitar, Lofi, memang beberapa perkanalan di kawasan Tamrin ini karena memang jalan yang ditutup dari Tamrin ini hingga bundaran HI yang ditutup, Lofi. Dan untuk Mall Sarinah pun hari ini juga masih ditutup dan beberapa truk di sini adalah truk-truk untuk mengangkut kebutuhan logistik dari aparat dan Anda bisa lihat hanya beberapa orang saja yang melintas di kawasan ini karena sebenarnya memang kawasan ini atau jalan MH Tamrin ini sudah ditutup dan juga jalan di negara dan dapat dihimbau juga, Lofi, untuk para pengendara yang ingin melintas di kawasan ini jalan hanya dibuka di jalan Wahid Hashim dari arah Sabang menuju ke Tanah Abang dan juga sebaliknya. Dan memang diimbau juga untuk aksi yang akan dilakukan pada pukul 3 hingga terawih nanti ini agar para pengendara ataupun masyarakat ingin melintas di tempat ini untuk mencari jalur alternatif. Lofi? Baik, terima kasih Teddy Fernando atas laporan Anda langsung dari kawasan MH Tamrin di depan Gedung Bawasul. Selamat bertugas kembali.